netizen video dan juga subscriber untuk sama-sama berkontribusi dan memberikan sumbang sih yang informatif bagi kemaslahatan sobat-sobat dan juga segenap viewers channel keseluruhan semoga kita semua dalam keadaan sehat dilancarkan rezekinya serta dilindungi oleh Allah SWT dari segala marah bahaya yang bisa sewaktu-waktu menerpa kita semua pada kesempatan ini kita mengupas kembali dan mengajak sobat ARPALA sekalian sebagaimana inti dari konten channel kita ini dimana bertumbuh pada 3 hal yakni natural disaster, natural scannery exploring video, dan outdoor activities kali ini pada video yang satu ini kita akan berfokus pada natural disaster atau bencana alam dengan segala bentuk gejala-gejala preemptive awal yang menyertai elemen pencetus bencana alam tersebut yang bisa di-capture 4 minggu atau 5 minggu sebelum gelegar kejadian yang memiliki daya rusak raksasa ini terjadi di fase 3 bulan ke-2 2022 3 bulan ke-2 2022 atau 3 bulan ke-2 selama kurun waktu tahun 2022 tentunya ulasan lengkap dan telah analitis ini merupakan sesuatu yang sifatnya kewaspadaan kewaspadaan untuk semua bahkan bisa dikatakan ini kewaspadaan nasional tetapi yang dimaksud dengan kewaspadaan yang bersikala nasional ini bukan berkutat pada spektrum ideologi atau sosial politik melainkan kewaspadaan ini lebih dipotuskan kepada arah gejala alam atau fenomena alam sebagai insan yang bersahabat dan akrab dengan alam yang pastinya dengan intensitas pengalaman belasan tahun bercengkrama dengan unsur-unsur pembentuk bencana dan destruksi akibat gerakan-gerakan endogen siklus badai siklon di samudera india dan juga samudera pasifik serta aktivitas vulkan ring of fire atau barisan gunung berapi maka akan dibeberkan beberapa sebab musyabab mengenai kemunculan tanda-tanda yang mendorong kita semua lebih menguatkan aspek persiapan akan mitigasi bencana serta merestaur daya bendung alamnya dalam semesta bumi dengan bentuk mengembalikan alam permai ini kepada format aslinya antara lain dengan penanaman kembali lahan yang telah gundul akibat penebangan secara gegabah dan tidak memperhatikan faktor daya dukung alam serta tidak mengantisipasi kekuatan penahan lapisan kulit dan kerak bumi untuk tetap stabil pada posisi biologisnya musim kemarau mundur tidak seperti biasanya banyak usaha pertanian mengalami kekacauan dikarenakan melesetnya jadwal panen atau karena tanaman budidaya yang mau tidak mau harus dipanen secara dini karena faktor tingginya intensitas curah hujan sehingga ancaman luapan air di area produksi mengemuka alam ngambek ya alam bisa saja meraju atau uring-uringan hal ini disebabkan karena sebagai kolipah di muka bumi manusia lalai akan fungsinya untuk mempertahankan usur-usur keseimbangan alam Allah SWT telah menurunkan ayat-ayat kauliahnya maupun kauniahnya agar manusia setantiasa membaca dan menelaah ditampakannya tanda-tanda kerusakan di darat dan di lautan gejola alam di Indonesia sedang dengan kemungkinan atau potensi besar akan terjadi di waktu yang akan datang dan kita semua berada pada tataran kerangka dalam membaca perakhiran terhadap semua kejadian itu memawas ke depan memandang secara seropong empiris akan sesuatu yang bisa dirasakan simptom maupun gejala utamanya di waktu-waktu beberapa bulan sebelumnya ya terutama untuk kejadian yang sedang berlangsung maupun yang akan terjadi kita tidak boleh mengambil pijakan pada prediksi yang berada di luar kenyataan empiris yang sembarangan berceloteh saja namun Arpalara Mesti bersama-sama dengan keseluruhan pemirsa channel unggulan ini mengajak untuk tetap waspada akan tanda-tanda yang semakin mengkhawatirkan ini tentunya hal ini akan bisa dirasakan pada sobat dengan rentang usia berapapun dan semestinya kita selalu bersemangat menghimbau seginap sobat Arpalara mewaspadai dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan mencekam yang terjadinya tepat pada awal bulan Mei tahun 2022 pada tanggal-tanggal di pekan pertama hingga pekan ketiga atau bisa juga tercetus lebih cepat dari itu tepatnya pada pekan keempat April 2022 di masa bulan suci pada sepertiga bulan Mas Firoh di malam-malam terakhirnya sebagaimana telah bersama kita ketahui dalam paparan video sebelum-sebelumnya diketahui bahwa negeri kita tercinta Indonesia ini berada pada lingkup Ring of Fire wilayah dimana menjadi titik temu antar lempeng megatrush di selatan Pulau Jawa di posisi selatan Pulau Jawa terdapat lempeng megatrush Indo-Australia kemudian di sisi timur Indonesia disana terdapat lempeng Pasifik dan kemudian di sisi barat ada lempeng megatrush Euro-Asia jadi kita bayangkan semuanya sebagai bentuk triangel atau segitiga dan lempeng megatrush disini dinamis dan terus bergerak hanya yang membedakan di waktu-waktu tertentu atau periode tertentu gerakan lempeng megatrush ini bisa lebih kencang di suatu waktu dan bisa juga menjadi lebih lambat nah, untuk saat ini kita bersama-sama mengamati dinamika yang begitu cepat yang terjadi terutama di lempeng megatrush Indo-Australia yang berada di selatan Jawa sebelum kita membahas soal kemungkinan atau potensi bencana alam ini kita ingin menyampaikan agar kita semua mewaspadai mara bahaya yang ada di wilayah barat wilayah barat ini termasuk pula diantaranya adalah Jawa Barat kemudian Sumatera daerah Sumatera yang paling utama adalah Sumatera bagian selatan kemudian selatan Telau Jawa yang juga terutama berada pada sisi selatan Jawa Barat pada beberapa hari ini mulai tanggal 12 tidaknya pada tanggal 12 Maret 2022 kita melihat intensitas gempa yang cukup signifikan mengenai eskalasi gerakan lempeng bumi ini semenjak 14 hari yang lalu Arpala sudah mulai banyak berbicara dalam sejumlah konten Arpala mengenai kemungkinan potensi ini terdapat kemungkinan terjadinya gempa yang amat daksat gempa besar ya gempa besar ini Arpala belum tahu persisnya tetap ini yang besar ya bisa lebih atau bisa di atas 7 skala Richter yang mungkin bisa lebih dari 8 skala Richter dan semenjak channel ini melayangkan video berjudul ancaman gempa mega trash 3 hari kemudian terjadi fenomena alam gempa hebat yang berpusat di Banten Selatan saat mana ditayangkan kemudian memang keesokan lusa sudah mulai terjadi lalu terus terjadi sampai kemarin terakhir gempa besar yang 6,7 skala Richter di Nia Selatan dan dirasakan di Provinsi Sumatera Barat hal ini dibenarkan oleh rekanan Sobat Arpala yang berdomisili di Padang Dr. Selvi Arta dalam respon komentarnya diperkuat pula dengan respon komentar dari Bunda Kaila Channel yang berdomisili di Lubu Alung, Sumatera Barat gempa bumi dasyat yang berskala antara 6 dan 7 skala Richter ini terjadi di Selatan Pulau Nias namun tidak berhenti sampai di situ saja karena di sisi bagian selatan terutama Sunda di Selatan Pulau Jawa bagian barat yaitu di Laiska Bumi Cibadat serta di ujung pulau kemudian terjadi gempa yang terus menerus kemudian terjadi gempa secara berkubi-kubi pada hari itu intensif sekali skala Richternya antara 4 hingga 5 ke atas ya, antara 4 hingga 5 skala Richter yang kemudian lebih fenomenal lagi di daerah dan wilayah Jawa Barat terutama di daerah Bandung hingga Pajalarang juga terdapat patahan-patahan aktif yang mengakibatkan gempa dangkal kita bisa sebut sebagai gempa dangkal karena memang kedalaman gempa itu berada antara 2-3 kg di bawah permukaan tanah yang mana hal ini Arpala begitu terawatirkan sekali karena disitu apabila bergeser ke utara sedikit maka akan terdapat sesar lembang sesar lembang ini menurut penelitian dan pengamatan dari para ahli geologi kegempaan dari BMKG memiliki potensi gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 skala Richter jika itu terjadi pada kedalaman 10-20 km di bawah permukaan tanah tentu saja membawa dampak fatalnya kondisi di atas permukaan bumi bahkan itu bisa menghancurkan jalan-jalan asfal jalan tol bahkan bisa merontokkan menggugurkan bukit dan gunung-gunung serta bisa terjadi longseran-longseran dan bahkan mungkin bisa terjadi likuifaksi di dataran-dataran ini mudah-mudahan tidak terjadi tetapi walaupun kita senantiasa berdoa agar itu tidak terjadi tapi jangan menutup mata karena sudah berdoa kemudian terus terserah begitu saja tetap harus memperhatikan juga kedalaman dan mitigasi bencana gempa bumi hal ini disenangkan oleh pemerintah misalnya dalam hal membangun rumah juga ada petunjuknya bagaimana membangun rumah di wilayah yang rawan gempa bumi kuat pasti ada cara khususnya sesuai dengan anjuran dan petunjuk pemerintah itu sudah ada juknisnya pula bahwa sudah ada yang kita kawatirkan itu sampai hari ini hawa panas terasa bahkan terus terjadi hawa panas yang semakin intens hari demi hari ini dan kabar dari beberapa rekanan sobat alfala yang berdoa misili di wilayah Lampung wilayah Ujung Kulon Banten Serang Bandung di wilayah-wilayah tersebut sekarang ini terasa sangat panas hawa sehari-hari hawa yang luar biasa panas ini kalau sudah ada persanda terjadinya 4 gempa besar dan 2 gempa atau 3 gempa memang sudah terjadi kalau ini memang yang termasuk misalnya gempa pasaman kemudian gempa linia selatan 2 kali itu berkisar antara 6 hingga 7 skala diktur yang menjadi kekhawatiran alfala itu justru di wilayah selatan Sunda dan selatan Sukabumi karena setelah sobat alfala ketahui bahwa kami mengkroscek dari banyak literatur buku mengenai kegempaan di perpustakaan Fakultas Geografi Universitas Kejamada dan juga menggali beberapa sobat alfala yang pernah misili di sekitar selatan Sunda dan juga selatan Sukabumi memang celah itu ada 2 celah yang berbahaya itu di selatan Pulau Jawa ini celah yang ada di selatan Sukabumi dan selatan Jember hingga Pacitan celah itu merupakan tumbukan antar lempeng megatrush jadi itu yang bahaya dan bisa menimbulkan gempa besar serta tsunami pada waktu ya kira-kira 2 pekan yang lalu namun saat ini artala ingin mengulangi dan mengingatkan sobat-sobat artala terutama yang berdomisili di wilayah barat agar lebih berhati-hati dan lebih meluas padai setunjuk pertanda alam dan setidaknya channel artala ramasti sebagai channel pertama yang mengingatkan dan membantu sobat-sobat untuk membaca pertanda alam ini melalui saluran di Youtube sebagaimana sudah kerap artala ramasti sampaikan kepada para penirsa yaitu berupa tanda-tanda akan terjadinya gempa netizen video semua sudah banyak yang bisa membuktikan sobat yang mengamati sendiri dan akhirnya memang terbukti jadi apa yang artala sampaikan itu bukan sekedar basa-basi semata atau analisa yang sepatnya kaleng-kaleng banyak penggali yang literatur secara mendalam menunjukkan bahwa pertanda alam tentang bahaya yang dapat terjadi di wilayah barat itu memang sudah sebagian terjadi di antaranya banjir besar di daerah serang beberapa waktu yang lalu kemudian disusul dengan gempa pasaman gempa mingga selatan dan juga gempa beruntun di selatan sekabumi selatan Cibadat selat Sunda dan saat ini gempa-gempa terjadi dalam secara kecil tetapi intensitasnya tinggi yaitu di wilayah Bandung wilayah Padarang dan juga terakhir adalah gempa di wilayah Garut ini bukan berarti gempa yang kemudian kita tidak akan terjadi lagi menurut pengamatan Arpala kita semakin waspada dan makin hati-hati karena gempa-gempa yang semakin intens kegempanya seperti ini biasanya akan ada kelompok-kelompoknya ya serta ada 12 gempa yang cukup besar ya ini wajar sekali karena gempa-gempa kecil itu kan ada yang menunjukkan adanya pergerakan atau pergeseran di bawah tanah pergeseran-pergeseran yang terjadi saat ini kecil-kecil bisa jadi di antara lempeng atau sesar aktif itu nanti salah satu atau salah dua ya itu bisa menimbulkan gempa bermanik hidro yang cukup besar masih seputar itu kemudian berisiko sekali untuk pergenjian gempa besar dan selama gempa-gempa itu masih akan terus berlangsung maka suhu udara akan terasa sangat begitu panas dan tipe panas yang melingkuh di bumi ini terasa gagal seperti terkena ular bulu sekaligus terkena butiran lumpur kering terkadang timbul keruntus-keruntus lemung kecil-kecil di poli-poli kulit yang bulat-bulat berisi air disertai ruang berwarna kemerahan di seputarnya gelombang panas yang menertak kulit di lengan dan di leher itu akan terasa sekali panas datar-datar seperti itu merupakan ciri dari panas yang ditimbulkan akibat adanya induksi tektonik jadi induksi tektonik itu berupa akumulasi energi atau pancaran energi gesekan lempeng yang kemudian tertonversi menjadi hal panas dan satu lagi yang menarik bahwa energi tektonik yang belum rilis itu ternyata induksinya bisa menjalar sangat jauh bisa kita rasakan 1500 km 1000 km 500 km dari posisi kita kita sudah bisa merasakan hawa panas yang diakibatkan oleh adanya induksi tektonik yang belum rilis atau belum muncul menjadi gempa maka apabila terjadi gempa-gempa yang beruntung dan sobat masih merasakan bahwa hawa panas itu tidak berkurang atau tidak menyusut maka sobat Alpala tidak melihat terjadinya turun hujan yang segeras setelah terjadinya gempa maka sebaiknya kita lebih berhati-hati maka apabila terjadi gempa-gempa yang beruntung dan sobat masih bisa merasakan hawa panas itu tidak berkurang atau sobat Alpala melihat tidak terjadinya turun hujan yang segeras setelah terjadinya gempa itu maka sebaiknya sobat Alpala lebih berhati-hati cara common sense apabila terjadi gempa bumi dan kemudian turun hujan lebat berhari-hari Alpala ulangi sekali lagi apabila terjadi gempa bumi dan kemudian turun hujan lebat berhari-hari maka 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 hal itu menandakan bahwa rentotan kejadian gempa sudah selesai atau kalaupun ada gempa lagi ya skalanya kecil-kecil saja akan tetapi bila gempa-gempa terus terjadi hal panas masih terus saja berlangsung pertanda ini induksi teknik masih terasa sekali maka harus lebih berhati-hati karena ini nanti kemungkinan ada yang lebih besar gempanya terdapat di hubungan antara gempa dan hujan sedangkan keterkaitan antara gempa dan hal panas sudah sering disampaikan di forum channel Apalara meski ini tetapi pada kesempatan ini kita juga akan menambahkan hubungan antara gempa bumi dan hujan secara common sense sangat terdapat keterkaitan yang kuat di antara gempa dan hujan penjelasan akan hal ini dapat dipapatkan sebagaimana berikut sesungguhnya di antara gempa bumi dan hujan itu ada korelasinya dikarenakan pergesekan atau tumbukan antar lempeng entah itu lempeng megatras atau sesar aktif dan di antara keduanya itu akan menimbulkan energi misalkan saja energi teksoni terjadi lagi energi ini akan terus berakumulasi akan terus membesar 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 dikarenakan adanya daya dorong gerakan dan gesekan tumbukan antara dua benda yang sangat besar hal ini amat mudah dijelaskan dengan pendekatan fisika dan hal ini akan menimbulkan tidak hanya medan magnet serta medan listrik juga akan menimbulkan hawa yang sangat panas apalagi di dalam perut bumi sebagaimana kita ketahui terdapat elemen api yang sangat panas dan sangat besar yaitu magma nah kemudian dari akumulasi energi tektonik itu nanti akan ada saatnya untuk meledak atau meletus ketika patahan itu jebol atau amrel atau bergeser dengan kencangnya maka energi tektonik yang terakumulasi akan terlepas atau rilis saat terlepas ini maka akan terjadi seperti ledakan yang menjadi persoalan saat ini adalah bahwa energi tektonik ini saat-saat sekarang belumlah rilis atau belumlah terlepas atau belum meluncur menjadi gempa bumi yang cukup besar yang signifikan untuk melepaskan semua energi itu hal yang terjadi adalah adanya akumulasi energi tektonik dan menimbulkan induksi yang jaraknya bisa jauh terhadap induksi yang telah dulu ada jika boleh berkesimpulan sederhana saja hal ini atas seizin Allah mampu menutup dan menggagetkan proses terjadinya mendung dan hujan oleh karena itu ketika hawa panas pertanda akan terjadi gempa bumi selain ada rasa jatau terih di kulit tadi maka cobalah kita menengok ke langit di atas kita lihatlah ke atas langit langitnya bersih tidak ada awan atau awannya sedikit sekali itu menguatkan bahwa ini merupakan pertanda akan adanya induksi tektonik yang belum rilis sebagai sesetan selain gatel-gatel kemudian terih di kulit hawa panas ini juga akan menghalau proses terjadinya mendung jika hawa panas yang kita bersama rasakan itu seperti diungker atau bisa juga diumpamakan seperti dikurung di dalam kurungan atau di dalam balon plastik kemudian sobat atal akan melihat banyak sekali awan mendung yang sangat tebal itu artinya apa? itu artinya bahwa hawa panas akan berubah dan mengakibatkan terjadinya hujan sangat luar biasa sekali panasnya seperti diungker di bawah meja dan panas itu akan terjadi kemudian terjadi hujan dan menimbulkan keringat yang banyak sampai mengalir derasnya keringat namun jika hawa panas itu diakibatkan oleh karena adanya induksi tentu biasanya tidak menimbulkan keringat jika sobat atal sedang diam keringat tidak akan keluar ini berbeda jika hawa panas itu menunjukkan akan terjadi hujan maka sobat atal tidak bergerak maka jikapun sobat atal tidak bergerak maka tetap akan keluar keringat jadi sampai dengan titik pembahasan ini sobat atal sudah mulai lebih mudah memahami bagaimana korelasi hubungan antara gempa bumi dan hujan maka dari itu apabila terjadi gempa bumi yang cukup besar dan kemudian disusul dengan hujan yang deras terlebih lagi hujan derasnya terjadi beberapa hari secara betul-betul itu menandakan bahwa gempa susulan sudah tidak akan sesimpikan atau tidak akan terjadi lagi gempa yang membahayakan pastinya akan tetapi jika setelah terjadinya gempa tidak ada hujan sama sekali hawa justru semakin panas kita harus berhati-hati itu menandakan bahwa masih ada induksi tektonik yang belum rilis atau belum terlepas jadi potensi terjadinya gempa susulan itu pun masih ada pertanda alam yang masih bisa kita baca dan kita saksikan bersama-sama mencakup mulai dari konfigurasi awan yang menandakan akan ada gempa besar sebanyak empat kali hingga gambaran akan adanya pergolakan air yang cukup besar dan itu pun kemudian sudah terjadi di Serang berupa banjir banjang di kota Serang Banten Kelo Jawa ya semoga tidak akan terjadi kembali lagi namun khusus untuk marah bahaya yang ada di wilayah Kulon atau wilayah barat Indonesia wilayah barat ini yang Arfara Ramethi sendiri belum bisa bernafas lega atau tidurninya artinya bahwa kita belum bisa menganggap bahwa marah bahaya yang terjadi di wilayah Kulon atau wilayah barat Indonesia ini telah selesai justru dari perspektif Arfara Ramethi menelahannya menggap tanda-tanda ini atau universitasnya makin tinggi maka Arfara berharap-harap kemas ya harapan Arfara jikapun harus terjadi Arfara bermenajat serta khusus bermohon kepada Allah SWT semoga tidak ada kurban jiwa di Banten dan di Jawa Barat jikapun terjadi skalanya juga bisa lebih ringan lebih kecil dan tidak membahayakan ya karena bencana alam atau fenomena alam ini tidak bisa untuk ditolak atau dihindari memang tidak boleh ditiadakan karena itulah hukum alam menuju titik kesimbangan atau ekilibrium yang baru maka itu niscaya sedemikian rupa terjadi kun fayakun terjadilah oke baiklah demikian telah kita paparkan sekilas mengenai hasil perlahan pengamatan Arfara Ramethi mengenai rencetan fenomena alam yang terjadi di negeri kita akhir-akhir ini sebagai bacaan terhadap ayat-ayat Kauhliyah dari Allah SWT Jika Sobat Alfala berkenan dapat men-subscribe channel ini untuk membantu mendukung channel ini lebih berkembang di waktu-waktu yang akan datang terima kasih sudah menonton dan kita ucapkan selamat dan sukses untuk kalian semua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton